Intro Memasuki masa tenang jelang pemungutan suara pemilu 2019, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto bersama 500 personil gabungan TNI Pol Riglar Patroli Skala Besar dengan menggunakan sepeda motor turun ke jalan. Hal ini dilakukan guna memastikan keamanan wilayah. Kapolda mengatakan akan menindak tegas jika ada oknum-oknum yang mencoba menggagalkan jalannya pesta demokrasi di wilayah Sumatera Utara. Kapolda sebagai pemimpin patroli juga memasuki kawasan-kawasan padat penduduk salah satunya di jalan Aksara dan Asia Megamas di mana lokasi tersebut termasuk daerah rawan saat pemungutan suara. Rombongan patroli skala besar juga melintas di beberapa titik kota Medan yang disinyalir merupakan lokasi rawan kejahatan yaitu di jalan Pandu dan jalan Krakatau. Melaksanakan patroli kewilayah bahwa intinya bahwa kita semua sinergi untuk persiapan untuk mengamankan pelaksanaan tahap inti pemimpin. Asa pencaplosan sama apa itu. Berapa personil tadi Pak dikerakan? Sekitar 500 personil. 200 personil yang berusaha untuk mengganggu atau bahkan menggagalkan tahapan inti pemilu 2019 kita tidak ragu untuk melakukan tindakan tetas. Dalam patroli, para personil juga dipersenjatai dengan senjata lengkap guna menjaga terjadinya kericuhan saat patroli berlangsung. Dari Sumatera Utara, Mutadi Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!